kayaknya ini aja deh bisa lihat ya sih sakit banget ya Oh my god uh semua gue remisu dan akhirnya gue ada tembus T-18 ya memang susah banget ya itu ya karena kalian wajib ngelawan dark mytholus ya dia punya skill yang bisa ngehajar kalian semua plus kasih shield setelah itu dia bisa bertahan di daerah satu persen selama satu giliran dan itu bahaya banget ya Nah sebenarnya kalian butuh berapa hero yang mungkin kuat banget untuk single target yang misalnya ya kalau kita buka di sini kalian butuhin nih Sat Lux di ini salah satu hero yang sangat-sangat banget sakit banget dan kalau misalnya kalian punya minimal level 50 dan skillnya udah maksimal semua das klipnya level 3 itu udah gampang mat dan terus kan butuh ini skonor ya Jadi kalau gua sih tim gue cuman nih dan ini skill yang gue belum naikin karena tuh susah banget nah ini ya untuk item gua minimal plus 9 nah ini ke bisa tiru aja punya gua tapi ini enggak maksimal ya untuk sementara aja sih ini udah level 4 malah dan ini Sat Lux gue pakai ini Ragex ya jadi dia nambah critical 20% plus ini warrior set nambah plus 19 attack tru klipnya dua sama itu level 4 juga habilitnya damage semua kalau saya bisa lihat ini udah sakit banget ini sih terus gua masih pakai si Connor ekon resah kari nah gua pakai ini juga ya waris sama Ragex set biar ikannya Josh ke sini juga level 4 habilitnya maksimal dan terakhir Connor ya kalau wajib punya Connor buat Hill sama ngasih shield gua pake gini jadi untuk nambah darah attack sama speed speed itu wajib banget biar dia jalan duluan dan glibnya juga sama ini war level 3 nggak apa-apa ya dite damage kalau misalnya kalian mungkin nggak punya salt Lux ya kalian mungkin bisa pakai ini orang kalau kalian punya ya atau tipe single target banget lainnya bisa Evelyn kalau kalian mau ya jadi kalian wajib punya minimal dua yang single target sakit banget untuk bisa ngehajar sini klaus itu kalian bisa juga pakai Mary Mary ini punya skill yang bisa ngasih kalian imun ya imun damage kasih invisible selama satu giliran tapi masalahnya adalah agak susah untuk ngasih timing dia jadi kalian wajib ngasih buff invisible ini sebelum Niklaus nyerang plus sesudah hero kalian yang lain udah nyerang tapi dan itu agak susah ya jadi gua nggak saranin kalian ini jadi mungkin itu aja ya kalau misalnya kalian nggak mau pakai Connor kalian bisa pakai Mary untuk alternatifnya dan langsung kita cobain aja Oke jadi kita langsung aja cobain ngelawan cedar Niklaus nah untuk spell ya pakai yang ini yang Sundern purgatory itu buat ngurangi defense musuh selama dua giliran sama water prison buatnya stun tapi stun nggak guna karena kalian nggak bisa nge-stun boss gunanya itu ini yang hilangin buff ntar gua bakal tunjukin kenapa ini penting banget dan sangat-sangat krusial untuk ngelawan si bos yang satu ini dan ini tim gua level 50 gua nggak sering kalian level 40 tuh susah banget jadi minimal level 50 kalau 60 silahkan ya lebih bagus lagi gitu nah ini kalian juga bisa pakai support hero disini ya jadi kalau misalnya kalian punya teman yang hero yang bagus pakai ini ini gua pakai aja milennya satu ya enggak bisa dan udah full ya biar apa kita battle nah jangan auto ya ini sini wajib manual sih mati autonya ini bahwa dia jangan dipakai yang ini ya pakai nanti pas lawan bosnya skill aja nah untuk hirong ini ya kalian wajib pakai ulti dulu karena gua pengen skill2 itu pasti buff buat ngurunin speed dia jadi wajib kalian pakai di boss ngejar biasa aja dan saat lu punya ulti yang bagus banget ini tapi kalau di misalnya dia bunuh satu monster pakai ulti-ultinya bakal kereset untuk cooldownnya ya ngejar biasa hmm sakit banget ya pakai aja biar mati jadi yang penting di saat lawan di klaus itu untuk skill yang singkat target ya jadi area tuh gak terlalu guna kalau dia nah ini dia nah ini pake buff aja atau kalau bisa pakai ini langsung buat turunin defense nggak kurang ya oh kurang ya ini ya kurang defense terus pakai buff lalu gue langsung pakai ini biar speed mereka turun ceket banget ya sih langsung pakai ini nah kalian bisa lihat ini ya untuk skillnya si satu sini nih damage-nya 200 untuk skill yang udah maksimal ya kalau dia bunuh satu monster bakal mindah dan cooldown skillnya tuh itu langsung hilang gitu kita langsung pakai kayaknya ini aja deh yang saya lihat ya sih sakit banget ya sih sakit banget ya oh my god tuh look at that nah ini skillnya ya ya Arya tuh sakit banget ya dan gue heal aja gak apa-apa ya nah ini jangan dulu dipakai jangan dulu dipakai buffnya biar aja kita bakal pakai saat nge-seal dia di yang terakhir jadi ini aja aja biar ngerti lagi nah belum ya satu persen belum kita pakai jangan dulu pakai karena dia masih belum kasih shield sabar nah ini ya kalian pakai disini dipakai ini hilang kalian hajar aja mati begitu ya untuk melawan si Dark Niklaus dan ada hal lagi yang pengen gue kasih tau ya untuk jam ya jangan terlalu banyak gacha ya gacha yang disini nah kalian boleh summon ya kalian boleh summon nah tapi jangan terlalu summon juga minimah kalian udah dapat satu atau mungkin dua hero yang epic di atas ya dan sisanya kalian bisa beli di toko sini kalian cari yang diamon dan kalian beli ini mil coupon jadi sangat berguna banget karena kalian bisa funding lagi dan paling yang worth kayak itu doang ya ini dari antara semua itu sama ini paling ya untuk level XP ini kalian bisa beli yang mungkin 6 jam ya gue sering kalian beli saat kalian lagi main jangan sampai kalian belinya malam terus kalian tidur di besok habis gitu tapi harusnya bisa di stop ya kita coba aja setelah gue tuh bisa di stop nah disini ya komisinya kalian pakai ini nah ini bisa di stop ya jadi buff kalian bisa di stop jadi silahkan kalau misalnya pas kalian pengen tidur kalian matiin matiin bonus ini jadi bonusnya gak jalan dan bisa kalian pakai lagi nanti gitu ya dan ya kayaknya itu aja ya untuk lawan si Dark Nicklaus jadi pertama kalian butuh hero yang punya single target sakit minimasi satux ini atau mungkin kalian bisa pakai orak juga boleh oke ini juga boleh Asrina ya dan ini gratis dua ini gratis ya kalian bisa dapat dari konvenant ini dan kalian butuh satu support antara Connor atau si Mary tapi gue lebih sering kalian pakai Connor karena ini rada susah untuk timing shieldnya dia ya ini karena harus sebelum si boss ya atau sesudah semua hero kalian rada susah untuk timing ini ini gue lebih sering kalau pakai Connor terus kalian upgrade semua skillnya dia biar makin bagus ngasih dia equipment yang tambah darah ya sama attack ya karena kalau kalian baca disini healnya dia itu tergantung attack dia semakin tinggi attacknya semakin gede juga healnya juga terus ini juga ya untuk nambah attack sama shield juga tergantung sama attacknya dia nah jadi sangat wajib untuk kalian pakai yang namanya warrior set terus pakai ini nara set pun nama darah dan terakhir pakai yang speed karena kalian mau si Connor ini jalan duluan biar dia bisa kasih buff ya nah ini kenapa gue saranin kalian dapatin hidris sih atau mungkin si efera ya tapi gue gak saranin kalian efera apalagi si valeria ya karena kalau dibandingkan dengan si sakari ini lebih bagus sakari kalau kalian pengen farming ketima si valeria tapi kalau untuk hidris sih bener-bener joss banget ya jadi wajib kalian ambil kalau misalnya kalian punya gitu terus ini juga bagus kalau misalnya kalian gak punya hidris sih ya Natalya ini dan ini deh salah satu hero yang punya area lumayan sakit untuk semua wilayah ini mau di pvp mau di dungeon dan juga adventure ya jadi kalau misalnya kalian gak punya hidris sih ya minimal kalian pakai ini Natalya ini gratis ya dan ini hadiah opening kemarin dan satu lagi gue pengen ngasih tau ini foodie yang gue udah bilang berapa kali pake foodie hanya untuk bintang 5 gue bakal naikin hidris sih atau si saat looks gue masih bingung antara 2 kayaknya sih hidris sih aja deh gue bakal promote dan dan pake ini aja foodie dan yah gue armisu dan see you next time selamat menikmati